Dari chapter 122 kita tahu asal-masal titan pertama hingga menjadi sembilan titan yang memiliki kekuatan spesial. Lalu masa lalu Ymirnya merupakan nenek moyang Eren dalam Rasildia. Dan tentu saja membongkar identitas semua toko-toko penting seperti Raja Fritz, Kameldia, dan Komarley. Tapi dari semua itu kami akan membahas kebohongan yang ada pada cerita Etekon Titan yang dimana rata-rata semuanya disebabkan oleh Ymir. Lalu apasajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Dengan usianya yang mencapai 2000 tahun, Ymir sudah hidup di dunia kematian sambil menunggu seseorang untuk membebaskannya. Lalu apasajakah yang ia lakukan selama 2000 tahun itu? Sebenarnya peran Ymir selama ini sangat penting. Bahkan walaupun ia sudah mati dan hanya hidup di dunia kematian, namun keberadaannya lah yang membuat alur cerita Etekon Titan entah kalian sadar atau tidak, dia juga ikut campur dalam alur ceritanya. Dan berikut semua kebohongan yang diciptakan Ymir. Pertama, soal kutukan Ymir yang mati dalam 13 tahun setelah menerima kekuatan Titan. Yang ternyata yang namanya kutukan 13 tahun itu sebenarnya itu tidak ada. Jadi setelah kamu menerima kekuatan Titan, maka orang tersebut tidak akan mati dan akan terus hidup. Kenapa kami bilang begitu? Ini semua bermula dari kejadian yang menimpa dirinya saat berusaha melindungi Raja Fritz dari serangan tombak pasukan Marley. Saat itu ia terkena tombak pas di bagian kiri tubuhnya. Dan kita semua tahu kalau pemilik Titan pastinya bisa memulihkan diri. Begitu pula dengan pandangan Raja Fritz, kalau Ymir tak akan mati begitu saja. Tapi dari kejadian itu, kita dibuat terkejut. Ymir mati dan bisa dibilang kalau kematiannya merupakan hal yang tak biasa atau tidak wajar. Yang harusnya itu bisa ia sembuhkan. Tapi nyatanya tidak terjadi dan tak bangun-bangun lagi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya saat itu, seperti yang kami bahas di video review chapter 122 kemarin, kalau Ymir menyerah dengan kehidupan ini, ia tak bisa hidup lagi melayani Raja. Ia sudah lelah dengan semua ini. Ia tak mau menjadi senjata lagi bagi Eldia. Ia tak mau lagi menjadi pembunuh dengan kekuatan Titannya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak memulihkan tubuhnya dari serangan tombak tersebut. Dan berakhir dengan kematiannya merusak tubuhnya atau mungkin kehabisan darah. Ia melakukan hal tersebut untuk mengelabui Sang Raja. Kalau ia mati, maka ia bukan budaknya lagi. Tapi ia melakukan kesalahan atau lebih tepatnya tidak menyangka. Ia pikir setelah mati ia terbebas dengan yang namanya perbudakan. Tapi nyatanya tidak. Jadi kami jelaskan lagi di sini. Setelah Ymir mati, kan ia masuk ke dalam dunia kematian. Namun dalam wujud anak-anaknya. Karena saat wujud anak-anak, ia masih belum melakukan dosa sama sekali. Seperti membunuh orang-orang Marley dan juga menjadi istri dari Raja Bejat itu. Dan dalam dunia kematian itu, kita tahu kalau dunia di sana berjalan lebih cepat atau waktu di dunia nyatanya yang berjalan lambat. Dan disinilah kesedihan Ymir dimulai lagi. Ia pikir semuanya sudah selesai. Tapi ketika ia berbalik, ia melihat cahaya yang menyerupai pohon dan memiliki tiga akar. Dan maksud dari tiga akar itu adalah mereka yang telah memakan tubuhnya. Walaupun ia sudah mati. Dan itu adalah anaknya sendiri. Maria, Rose, dan Zina. Dan semakin lama akar-akar tersebut bertambah karena darah Ymir. Dan bagian tubuh yang dimakan sudah mengalir pada generasi-generasi baru pada keturunan Eldia. Jadi tak heran akarnya tidak bersabang sembilan. Karena ini bukan sesuai dengan Titan Shifter. Namun darah Ymir yang selalu ada di setiap generasi yang kita kenal sebagai Eldia saat ini. Jadi apa kesimpulan dari maksud kematian Ymir di atas? Nah, dari sini kita tahu kalau Raja Fritz terkecoh dan tertipu dengan kematian Ymir. Ia kira Ymir mati karena kutukan dan itu berlangsung tepat saat usianya 13 tahun setelah ia menerima kekuatan Titan tersebut. Akhirnya Fritz percaya saja dengan kematian tidak wajar itu yang padahal Ymir sengaja mati. Dan dari sinilah asumsi atau anggapan kutukan 13 tahun itu ada. Dan agar kekuatan Titan tidak hilang di suku Eldia. Maka Fritz dengan keji dan tega membuat ketiga anaknya memakan bagian dari tubuh ibunya alias Ymir. Agar kekuatannya tetap selalu ada di generasi selanjutnya. Agar suku Eldia tetap selalu menjadi penguasa di dunia ini. Dan dari sini dimulailah lagi penderitaan baru Ymir. Dengan diwariskannya kepada anak cucunya, maka Ymir sama sekali belum bebas. Karena bagian dari dirinya di dunia nyata masih hidup atau masih ada. Sehingga dirinya yang ada di dunia kematian bisa diakses oleh orang yang memiliki darahnya. Dalam hal ini Titan koordinat. Sehingga dari situ sekali lagi keturunan Raja Fritz bisa memperbudak dirinya lagi. Bahkan di dunia kematian sekalipun. Tapi intinya Raja Fritz belum mengetahui kebohongan tentang kutukan 13 tahun oleh Ymir. Sehingga tiap generasi selalu mewariskan Titan selama 13 tahun sebelum kematiannya. Kenapa kami bisa begitu yakin? Jawabannya cukup simpel. Tidak ada satupun kasus yang ditujukan kalau pewaris dari kesembilan Titan mati dan kekuatan Titannya terwariskan secara acak kepada anak Eldia yang baru lahir. Ini mungkin juga yang menjadi jawaban kenapa bisa Grisa hidup selama 15 tahun setelah pewarisan etek Titannya. Lalu kebohongan apa selanjutnya? Entah bagaimana Ymir melakukan yang satu ini? Dia membuat cerita palsu atau sejarah palsu hingga cerita ini sampai ke telinga Tom Suffer dan Seke. Dan cerita itu pernah dibahas oleh Tom Suffer. Dia berkata 600 tahun lalu ada sebuah wabah yang membunuh banyak orang dan menurunkan jumlah penduduk. Tapi suatu hari Kerajaan Eldia berhasil mengalahkan wabah penyakit itu. Dari semua keturunan Ymir yang mengidap wabah itu, tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Pemegang Titan Pendiri saat itu menggunakan kekuatannya untuk mengganti susunan tubuh keturunan Ymir untuk mengatasi wabah itu. Tapi dari cerita di atas, apakah itu memang benar? Ataukah memang ada kebohongan? Menurut kami bisa saja sejarah itu palsu seperti yang terjadi pada kasus kutukan Ymir. Hal ini diperkuat pada saat distrik Sigan Sina terkena wabah penyakit. Dan saat itu yang menolong mereka adalah dokter. Dan dokter tersebut adalah Grisa. Jadi yang namanya penyakit, pasti ada obatnya. Dan tentu saja, hanya dokternya mampu menangani hal tersebut. Ini ditujukan agar kita percaya bahwa ketika kita terkena wabah penyakit, pasti ada penawarnya. Dan saat itulah kita butuh yang namanya dokter. Itulah mengapa profesi dokter sangat berperang penting dalam dunia etekon titan. Seperti profesi ayah Grisa dan Grisa itu sendiri. Yang pernah ia gunakan untuk menyelamatkan penduduk distrik Sigan Sina dan bahkan Carla saat itu. Dan juga gara-gara dokter, Kruger bisa melewati pemeriksaan darah. Mungkin sejarah yang diucapkan Tom Saver itu merupakan hasil dari obat yang diciptakan dokter saat itu. Namun diputar balikan dan menjadi sejarah yang berhubungan dengan kekuatan titan koordinat. Sejatinya, kekuatan titan koordinat itu hanyalah memerintah titan lain dan menghapus singatan orang lain saja. Tapi belum pernah ada kasus untuk menghilangkan organ reproduksi manusia hingga sampai membuat mereka tak bisa memiliki keturunan. Kenapa kami sangat yakin begitu? Percaya atau tidak jika hal itu memang benar-benar ada? Kenapa Yemir saat itu tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri? Atau tidak kenapa bukan Raja Dinding yang menyelamatkan rakyatnya di Pulau Paradis setelah terkena wabah penyakit? Karena pada kenyataannya hal seperti membuat keturunan kebal terhadap penyakit itu tidak ada. Dan itulah gunanya dokter ada di dunia ini. Kalau soal hal mistis seperti kebal terhadap penyakit seperti itu, bisa dipastikan dulu Raja Fritz bisa kebal terhadap apapun itu. Hingga kematian menjemput dirinya. Entah Raja Fritz pertama maupun Raja Fritz ke-145 yaitu Karl Fritz. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadikan. Dan dari cerita di atas, bisa dipastikan Yemir tidak bisa membuat orang yang dia atau keturunannya mandul atau tidak bisa memiliki organ reproduksi. Ia hanya mengelabui Seike dengan sejarah yang diseritakan Top Supper. Sehingga Seike bisa berguna dan akhirnya bertemu dengan Eren dan akhirnya Eren bisa bertemu dengan Yemir. Karena coba bayangkan, selama 100 tahun mustahil pemikiran Seike untuk tidak memproduksi keturunan itu tidak ada. Dan karena hal itulah Seike terkecoh. Dan yakin bahwa dirinya lah yang mempunyai ide brilian seperti itu untuk mengakhiri penderitaan Eldia. Apalagi kita tahu Raja Keserap 45 yaitu Karl Fritz juga tak menggunakan ide atau rencana ini. Karena ia tahu bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. Untuk itulah ia memakai caranya memakan waktu, yaitu menunggu serangan Marley. Karena yang namanya serangan Marley dengan pembantaian semua rakyat paradis dibandingkan dengan rencana Seike. Dua-duanya sama saja, menunggu untuk dimusnahkan bukan? Jadi pada intinya, Yemir sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut yaitu menghapus organ reproduksi. Lalu kenapa Yasa akan mendengar perintah Seike dan berjalan pergi? Nah, perlu kalian ketahui, menurut kami Yemir ini hanya bersandiwara saja. Dengan pura-pura bisa mengabulkan rencana Seike sambil berharap bahwa Eren menghentikan penderitannya sebagai budak. Dan ternyata harapan Yemir benar. Selama 2000 tahun ini, ada orang yang merupakan keturunannya berani membebaskannya dari perbudakan Raja Fritz. Karena pada dasarnya, kekuatan Yemir di dunia kematian itu hanyalah sekedar membuat Titan saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Berikutnya, Yemir pernah ikut campur dalam dunia Tekong Titan. Tepatnya saat Eren bertemu dengan Smiling Titan. Kita semua tahu kalau di dunia kematian, setiap Titanship terperubah, ialah yang selalu membuatkan tubuh Titannya dari dunia sana. Tapi saat itu, Eren tak bisa merubah menjadi Titan karena tangannya yang belum sembuh dari pemulihan. Dan Eren pun sendiri heran. Menurut kami, ini semua adalah rencana Yemir. Tampaknya Yemir melihat Eren dan tak ingin melihat Eren berubah menjadi Titan saat itu. Dan ingin melihat Eren bersentuhan dengan Smiling Titan. Ia merupakan pemilik darah kerajaan yaitu Dina Fritz. Karena kalau berdasarkan luka di tubuh saja, sepertinya itu tidak mempengaruhi perbuahan Titan. Sebagai contoh, saat sebelum melawan Annie, jelas Eren terluka parah bahkan sampai tertimpa bangunan. Tapi tetap saja, ia bisa berubah menjadi Titan. Lalu kondisi Renner dan Bertol yang sudah terpotong-potong oleh pedang Mikasa. Tapi ia masih bisa berubah. Menurut kami, ini semua karena Yemir. Alasan sebenarnya Eren tidak bisa berubah. Saat itu adalah karena Yemir nyata membuatkan tubuh Titan Eren dari dunia kematian. Ia hanya ingin Eren menyentuh Titan Dina Fritz dengan wujud Titannya. Sehingga kekuatan Titan koordinat aktif. Karena kalau dengan wujud Titan, kemungkinan besar kekuatan Titan koordinat tidak aktif. Ini bisa dibuktikan kalau kemampuan pemulihan Eren sangat lama. Jika dibandingkan dengan Yemirnya Istorias, yang saat itu sama-sama kehilangan dua anggota tubuh yang terpotong. Jelas harusnya Eren bisa pulih berbarengan dengan Yemir. Tapi nyatanya tidak. Kemungkinan Yemir ikut terlibat dengan cara yaitu memperlambat proses pemulihan Eren. Dan yang terakhir adalah kebohongan yang diciptakan Yemir kepada Seke saat di alam kematian. Yang memberi informasi bahwa setelah ia diberi perintah oleh keturunan kerajaan, maka ia tak bisa dihentikan. Tapi nyatanya ia bisa dihentikan oleh Eren. Dan itulah yang ditunggu Yemir selama ribuan tahun ini. Yaitu untuk dibebaskan dari perbudakan. Oke, mungkin itu saja kebohongan yang diciptakan Yemir. Serta perannya dalam mengatur semua kejadian yang ada di anime Attack on Titan. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton!